Halo, co-friends! Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Sebuah kolam mempunyai ukuran panjang 50 desimeter, lebar 30 desimeter, dan kedalaman 15 desimeter. Jika kolam diisi air 3 per 4 bagian, maka volume air kolam tersebut adalah... Pertama-tama, ingat kembali, co-friends. Jika kita punya balok dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T, maka volume balok sama dengan P dikali L dikali T. Perhatikan pada soal di atas dapat kita lihat bahwa kolam tersebut berbentuk balok. Dengan panjangnya atau P sama dengan 50 desimeter, kemudian lebarnya atau L sama dengan 30 desimeter, dan tingginya atau T sama dengan 15 desimeter. Kita akan menentukan volume dari airnya. Perhatikan bahwa airnya terisi 3 per 4 bagian. Maka, volume air kolam sama dengan 3 per 4 dikali volume kolam, yaitu volume kolam sama dengan volume balok. Maka, volume air kolam sama dengan 3 per 4 dikali volume balok, yaitu sama dengan 3 per 4 dikali P dikali L dikali T. Yaitu sama dengan 3 per 4 dikali 50, dikali 30, dikali 15. 4 dan 30 dapat sama-sama kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian, 2 dan 50 dapat sama-sama kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Sehingga, volume air kolam sama dengan 3 dikali 25, dikali 15, dikali 15. Yaitu hasilnya adalah 16.875 desimeter kubik. Namun, perhatikan pada soal di atas diminta dalam satuan liter. Ingat kok, friends, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Maka, 16.875 desimeter kubik sama dengan 16.875 liter. Jadi, telah kita dapatkan volume air kolam tersebut adalah 16.875 liter, sesuai dengan pilihan yang C. Yeay, sudah kita temukan jawabannya kok, friends. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Terima kasih.